Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat datang kembali Pecinta channel Pangerang Kubang Alhamdulillah, kembali Pangerang Kubang Hadir dalam vlog terbaru Dan sekarang kita kembali Melepas selera kita, menggugah semangat kita Dalam lembaran baru, dalam kuliner Yang tentunya menggugah semangat kita Apalagi cuaca sedang dingin-dinginnya Nah, kalau berbicara tentang cuaca yang dingin Tentu kita ingin kuliner Yang bisa menghangatkan badan kita Nah, apa kuliner yang bisa Menghangatkan badan kita? Tentunya, tak lain tak bukan adalah kuliner klasik Kaslanah Minang, asli Kubangen Asli Negeri Kubang Yang tentunya, seperti yang Nampak oleh kita Warung ETR Makanan Miso Tulang Ya, kita akan menyantap Miso Tulang yang tentunya Bisa menghangatkan badan kita Penasaran bagaimana dengan sensasi kelezatan Miso Tulang Kas Maer TR, Bukit Panjang Negeri Kubang Ikuti terus perjalanan Pangerang Kubang Kali ini Ya, pecinta channel Pangerang Kubang Kali ini Saya sudah berada di depan Warung ETR ya Atau bisa dibilang Cafe Gaul Ya, Cafe Gaul yang khusus Dan juga Miso Tulang Lotex Dan tentunya juga Ada minuman hangat Seperti teh dan kopi Juga tentunya susu Dan bisa ikuti perjalanan Pangerang Kubang kali ini Dan langsung kita temui beliau Assalamualaikum 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 Apa kabar Maer ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Maaf saya pengarang Kubang Beserta kameramen Adi Akan Nama beliau sekarang adi Akan Bisa menguatnya sebentar Maer Jadi Maer Sudah lama berjualan Miso Tulang Kalau menjual Miso Tulang Sudah lama Sudah lama Sudah berapa tahun Maer Dulu sudah lama juga Tapi sekarang Lebih kurang dua tahun Dua tahun Ya, tentunya Sudah Banyak pelanggan yang mengetahui Sosok Maer Apalagi yang berasal dari Negeri Kubang sekitarnya Maer Alhamdulillah Ya Boleh Disebutkan sebenarnya Miso Tulang ini Kenapa bisa dikatakan Miso Tulang Karena Miso Tulang itu Dikasih tulang Dikasih tulang Kalau dikasih tulang Tidak marah Sudah-sudah kita Yang dibatang Bersambung 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 Bercanda Maer Berarti dikasih Tulang sapi Ya Maer Tulang sapi Tulang itu Ada sedikit Daging-dagingnya Ada sedikit Daging-dagingnya Ya Maer Nah, apa ini Yang membedakan Miso Tulang Dengan Bakso Bakso pakai Tepung Pakai tepung Ini khusus tulang Saja Ini khusus tulang Bisa dilihatkan Maer Seperti apa Kuali Maer Boleh Ya, pecinta Cina Pengangkuban Didih Apa namanya Airnya yang Sedang mendidih Airnya sedang mendidih Tentunya sudah Apa namanya Sudah Buat kita lapar Ya Maer Nah, ini tulangnya Ada sedikit Daging-dagingnya Yang bikin Lidah kita Tidak akan berhenti Mengunyah Ya Maer Tidak akan berhenti Menari di dalam Mulut kita Pesan dua Ya Maer Jadi mie-nya Ada pilihan tertentu Ya Maer Ya Ada pilihan tertentu Yang mana suka Maer Oke Kalau pengarangkuban Sukanya Sukanya apa Seleropadang ini Maer Karena kita orang padang Kan Maer Kalau temannya Kalau temannya Biasanya apa Mie-pecas 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 sudah habis Seleropadang juga Oke Oke Jadi Bahan-bahannya Apa saja ini Maer Bahannya Anggui semua Bawang goreng Bawang goreng Salu dari Cicat Salu Berarti ada sedikit Pembaruan dalam Miso tulang Maer Dulu Kalau gak salah Waktu panggilan kebang Kecut itu Memang cuma mie putih Ya Maer Ya Jadi sekarang bisa Dikir Bisa memilih Ya Nah selain Miso tulang Maer Juga menjual Apalagi Lotek Maer Lotek itu Sejenis Gado-gado Maer Ya Gado-gado Tapi bagi orang Minang Itu dikacakan Lotek Jadi bagi Pecinta channel Pengarah Kubang Yang ingin Mengetahui Sensasi Kelezatan Dari Misotulang Maer Silahkan Datang Ke Negari Kubang Tidak Jauh Dari Pasar Langu-langu Ya Nanti Masuk Saja Ke Simpang Kubang Terus Lurus Bertemu Dengan Masjid Raya Kubang Nanti Ada Simpang Tiga Belok Saja Kiri Terus Lurus Ada Belok Kanan Kemudian Lurus Lagi Belok Kiri Ada Penurunan Kemudian Akan Nampak Nanti Warung Miso Maer Di Sebelah Kiri Dari Jalan Nah Pecinta channel Pengarah Kubang Tentu Penasaran Berapa Harganya Satu Mangkuk Miso Tulang Ini Nah Berapa Harganya Satu Porsi Atau Mangkuk Miso Tulang Ini 7000 Rupiah Saja Jadi Jangan Berpikir Dua Kali Untuk Pecinta Channel Pengarah Kubang Karena Kalau Untuk Selera Jangan Pelit Ya Maer Ya Sangat Murah Terjangkau Karena Jajan Anak Sekarang Saja Tentu Lebih Dari 7000 Rupiah Ya Maer Ini Buka Seti Maer Dari Jam Berapa Dari Jam Tiga Sampai Jam Tiga Apa Dulu Tiga Sore Jam Tiga Sore Sampai Jam Sepuluh Malam Sampai Jam Sepuluh Malam Ini Sudah Melayani Pemasanan Online Belum Maer Jadi Mudah Mudah Maer Mau Membuka Online Biar Tambah Laris Ya Amin Nah Ini Biasanya Jam Berapa Mulai Amin Jam 6 Jam 6 Sore Ya Kebanyakan Pelanggan Datang Dari Mana Dari Jauh Dari Menang Dari Tengah Gandi Tengah Untuk Tulang Ini Diganti Seti Hari Jadi Tengah Perlu Dikawatirkan Lagi Soal Rasa Pencita Sel Pengangkuban Karena Tulang Diganti Seti Hari Kita Lihat Ini Pengangkuban Tidak Saber Lagi Untuk Mencicip Pinya Sangat Harum Ini Kalau Soal Rasa Lebih Harum Ini Dari Anak Gadis Nah Ini Dia Tulangnya Bisa Dibayangkan Betapa Luar Biasa Rasanya Nanti Ya Pecinta Channel Pengangkuban Ini Dia Miso Tulang Kasma Air Bukit Panjang Negari Kubang Kecamatan Kugok Kabupaten Lima Pukota Dari Baunya Saja Sudah Bikin Pengangkuban Tidak Sabar Lagi Untuk Mencicipi Rasa Miso Tulang Ini Karena Aduh Gimana Baunya Bikin Hidung Pengangkuban Tidak Mau Lari Jauh Jauh Dari Miso Tulang Mayat Ini Oke Langsung Kita Cicipi Nah Ini Ini dia Yang dinamakan Tulang Tulang Itu Kecintasan Pengangkuban Jadi Ada Dagingnya Ada Laut-lautnya Sedikit Menempel Tetapi Tulang Ini Sudah Gurih Karena Telah Direbus Jadi Tulang Itu Tidak Keras Lagi Untuk Kita Cicipi Nah Kita Bisa Menentukan Rasa Pedasnya Karena Pengangkuban Memang Suka Pedas Jadi Pengangkuban Mencampur Cabainya Selain cabai Merah Juga Cabai Hijau Karena Pengangkuban Itu Kalau Tidak Pedas Tidak Makan Kalau Kita Penyuka Mekin Bisa Ditambahkan Sedikit Ini Ada Kecap Jadi Untuk Bumbu Bumbunya Tidak Jauh Berbeda Dengan Bakso Cuma Membedakan Ini Miso Tulang Tidak Tidak Menutup Kemungkinan Ya Mere Ditambah Dengan Bakso Nanti Mere Supaya Tambah Laris Mere Cilok 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 Bisa Tapi Jangan Mencilok Hatiku Ya Mere Ya Pencinta Channel Pengangkubang Pengangkubang Langsung Akan Mencicipi Miso Tulang Kas Ma'er Yang Berada Di Bukit Panjang Nah Ini Dia Tulang Kuahnya Sangat Panas Sekali Cocok Untuk Udara Dingin Seperti Ini Apalagi Hujan Sedang Musim Di Nagari Kubang Dan Sekitarnya Kita Kikipi Kuahnya Bismillahirrahmanirrahim Aduh Gusti Sangat Enak Sekali Percinta Channel Pengangkubang Ini Bikin Lidah Kita Ketagihan Kemudian Kita Dibikinnya Tidak Berhenti Untuk Mengunyah Selalu Selalu Dan Selalu Jadi Jangan Berpikir Dua Kali Untuk Mencicipi Dan Untuk Membeli Miso Tulang Ini Kita Coba Tulang Bismillahirrahmanirrahim Sangat Empuk Sangat Gurih Bumbunya Menyatu Dalam Daging Ini Sehingga Membuat Kita Sangat Ketagihan Dan Tidak Akan Berhenti Untuk Mencoba Miso Tulang Seperti Yang Dikatakan Oleh Ma'erah Tadi Harganya Cukup Murah Cuma 7000 Rupiah Saja Jadi Jangan Berpikir Dua Kali Silahkan Datang Ke Negari Kubang Tepatnya Di Bukit Panjang Untuk Mencicipi Miso Tulang Ini Dan Ini Lotek Berapa Satu Rupiah Kalau Kemarin Pengarang Kubang Meliput Lotek Limanang Kalau Ini Lotek Nagari Kubang Bukit Panjang Jadi Nanti Kalau Pengen Miso Tulang Kalau Pengen Lotek Bisa Dipesan Dua-duanya Ini Rezeki Pengarang Kubang Betapa Nikmatnya Jadi Seorang Pengarang Kubang Pak Cita Channel Pengarang Kubang Jangan Pernah Lupa Untuk Selalu Setia Mengikuti Channel Pengarang Kubang Karena Akan Selalu Ada Cejutan Di Dalam Karena Kita Nanti Akan Menge-export Kuliner Lainnya Dan Tentunya Keindahan Alam Kabupaten Lima Kota Pengarang Kubang Mengucapkan Terima kasih Banyak Kepada Maher Semoga Tambah Laris Dan Jangan Lupa Juga Untuk Berkunjung Ke Sini Di Bukit Panjang Kepang Kecamat Tenggu Kabupaten Lima Kota Terima kasih Juga Buat Adi Arkan Sahabat Pengarang Kubang Yang Bersedia Membantu Dalam Peliputan Kali Ini Tetap Di Sasked Di Like Comment Dan Bajukan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakat